Ayat potong tangan, ayatul qata Ru'ya, Abu Nadar Muhammad Ibn Mas'ud Al-Ayasyi Ini dari tafsir Al-Ayasyi, tafsir Masjabalul Bayit Alayhi M.S. Ilah zurfqan sahib Ibn Abi Dawud Qadil Qudad Singkatnya cerita, di zaman Al-Mu'tasim didatangkan seorang pencuri Itu Abi Dawudnya, hakim agungnya Qadil Qudad Korbannya meminta khalifah untuk menegakkan Qudud Agar pencuri itu dipotong tangan Ditanyakan pada batasan mana potong tangannya itu Ini untuk pencuri itu bagian yang sering jadi pertanyaan Orang mencuri potong tangan, bagian mananya yang dipotong Bagian mana dari tangan itu sampai mana dipotong dia Ini loncat lagi pembicaraan Di internet ada juga tayangan dari ISIS yang melakukan hukum ini Tentu dia tidak baca bagian ini, pasti Tidak baca hadis dari Imam Jawad Alayhi Salatu Wasallam Ada yang mengatakan sampai ini, sampai itu, dan lain sebagainya Kata yang satu, sampai pergelangan tangan Karena itulah batas tayamum Jadi mereka sebutkan tanpa dalil sebetulnya Yang ini sampai siku, karena itulah batasan wudhu Atau itu dalilnya, yang satu mengatakan dalilnya tayamum Yang satu mengatakan dalilnya wudhu Jadi potong tangan itu sampai pergelangan tangan Dalilnya tayamum Kata yang lain sampai siku, dalilnya wudhu Kemudian Khalifah tanya pada Imam Jawad Alayhi Salatu Wasallam Kata Imam Jawad Alayhi Salam Mereka semua sudah salah memahami sunnah itu Kata Imam Jawad Semuanya salah Yang sampai pergelangan tangan salah Yang sampai siku, salah Di antara keunikan tafsir Mazhabarul Bayit Alayhi Salatu Wasallam Adalah tafsir Al-Quran Bil-Quran Itu yang kemudian diambil contoh oleh alamah tobat-tobai Kata Khalifah Al-Muqtasim Wa mal hujatu fi dhalik Apa dalilnya Qala Imam Alayhi Salatu Wasallam Qawlu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Disampaikan hadis baginda Nabi Imam Bakir Alayhi Salam tadi Dengan makna sebagian Hadis dari baginda Nabi Imam Jawad Alayhi Salam Hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam As-sujud ala sabati a'ba'in Sujud itu pada tujuh bagian Dahik kita Terlapak tangan Dua siku dan Dua ujung jari Dua lutut Dan Dua ujung kaki Jadi tujuh Satu, dua, tiga Empat, lima Alam, tujuh Ada tujuh bagian sujud Al-wajhu Wal-yadaini War-rukubataini War-rijlaini Itu terjemahan yang tadi Fa'idha kotak tayyadah Bagaimana nanti sujudnya Wa qalqal allahu ta'ala Padahal allahu ta'ala Berkata Annal masajid Lillah Sesungguhnya Masjid-masjid itu Adalah milik Allah Kita memahami Semua masjid milik Allah Dan Allah ta'ala Memiliki kita semua Tapi ternyata Tidak bisa Semua kita masuk ke Sembarang masjid Bisa diusir Kalau lain pendapat Dan lain sebagainya Padahal masajid Lillah Kata Imam Jawad Alayhi S.A.W Ya'ni bihi Hadihil a'da Usab'ah Jadi maksud Masajid Lillah Masjid-masjid itu Tempat milik Allah Itu adalah Yang tujuh ini Kata Imam Jawad Alayhi S.A.W Semuanya Milik Allah ta'ala Fala tadu Ma'allahi Ahadan Dan kau Tidak boleh Menyekutukkan Tidak boleh Menyeru Tidak boleh Mendampingkan Dengan Allah ta'ala Itu sesuatu Yang lainnya Jadi kalau tujuh Anggota ini Milik Allah ta'ala Sudah Itu milik Allah ta'ala Jangan di Berikan pada Yang lain Dan apa Yang milik Allah Tidak dapat Dipotong Jadi sampai mana Motongnya Dari batas jari Dari ruas jari Jadi tetap Dia punya Anggota sujud Yang tujuh Karena kan Dalilnya Ayatnya kan Potong Tangan yang mencuri Tapi yang mana Begitu Nah kalau Lihat Yang isis Pasti dia tidak Baca Ayat ini Itu rujukannya Pada Tafsir al-Ayasi Jud 1 319 320 Ini Contoh Dako'ik Kemudian Disampaikan lagi Dengan Ayat-ayat Al-Quran Yang lainnya Annal Masjid Lillah Masjid itu Milik Allah Ta'ala Dan masjid yang dimaksud Anggota badan Yang tujuh Yang sujud Dalam masa Ba'lulbayit Alhamdulillah Kalau orang meninggal dunia Termasuk di tahniat Diberi kapur Atau dengan turbah Misalnya Karbala Imam Hussein Alhamdulillah Itu pada tujuh Anggota yang digunakan Untuk Sujud Masjid Tempat Sujud